Intro Menduan, menyatu dalam doa dan rendungan Dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Rabu 11 Agustus 2021 Bersama saya Frater Johannes Hari Gunawan Wibisono Saudari-saudara yang terkasih, salam sehat dan berkah talam Mari, kita renungkan Sabda Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 18, ayat 15 sampai dengan 20 Kita siapkan hati untuk mendengarkan Sabda Tuhan Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali Jika ia tidak mendengarkan di kau, bawalah seorang atau dua orang lain Supaya, atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat Pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemengucukai Aku berkata kepadamu, sungguh Apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga Dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga Dan lagi aku berkata kepadamu Jika dua orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga Sebab, di mana ada dua atau tiga orang berkumpul demi namaku Aku hadir di tengah-tengah mereka Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus Saudari-saudara yang terkasih Bacaan yang kita dengarkan pada hari ini mengajak kita Untuk semakin mampu menyadari bahwa Sesungguhnya apa yang kita lakukan di dunia ini Akan kita terima pula ketika kita berada di dunia kekal nantinya Artinya apa? Bahwa segala apa yang kita tabur Akan kita panen suatu saat nanti Dan untuk itulah Yesus mengingatkan kita bahwa pada hari ini Apa yang kita ikat di dunia ini Akan terikat pula di surga Akan terikat pula di dunia nanti Dan apa yang kita lepas di dunia ini Akan terlepas pula di surga nanti Untuk itu Mari kita semua menyadari Apa yang selama ini masih menjadi Kelekatan-kelekatan kita Apa yang selama ini masih membuat kita Sulit untuk melepaskan segala perkara-perkara yang ada Yang kita miliki pada saat ini Dan apa yang membuat kita mampu Untuk berani melangkah Melepaskan segala kecemasan dan ketakutan kita Dan menyerahkan segalanya pada Tuhan Karena apa? Karena segala yang kita lakukan Yang kita taburkan Akan kita tuai pula suatu saat nanti Dan untuk itulah Allah pun senantiasa Mengingatkan dan berpesan kepada kita Bahwa Janganlah kita senantiasa Mementingkan Kelekatan-kelekatan yang kita miliki Membawa kelekatan-kelekatan yang kita miliki Kemana pun kita berada Karena sesungguhnya Kelekatan kita yang mungkin saat ini Masih Berada dalam Kelekatan pada hal duniawi Itu semua Hanyalah Kebahagiaan Sesaat saja Yang tidak akan membawa kita pada Kebahagiaan yang sesungguhnya Yang senantiasa Allah tawarkan Melalui sabda Yang Yesus wartakan Untuk itu mari kita sama-sama Mohon kekuatan agar kita berani Melepaskan segala apa Yang menjadi Kelekatan kita Yang masih menjadi beban Kita Kita hanying sejenak Allah Bapak yang penuh kasih Kami bersyukur kepadamu Atas apaan Yang telah kami terima Melalui sabda Yesus pada hari ini Kami mohon berkatmu Agar kiranya engkau senantiasa Menguatkan kami dalam setiap Perjuangan hidup kami Agar kiranya kami semakin mampu Untuk Berani Melangkahkan kaki dengan ringan Melepaskan segala apa Yang kami anggap penting Namun sesungguhnya Engkau sendirilah Yang telah menyediakan segalanya Yang telah memampukan segalanya Bagi hidup kami Untuk itu kami mohon kepadamu Bapak Sudilah kiranya engkau menguatkan kami Dalam setiap pesiarahan hidup kami Agar kami mampu Untuk melalui segala tantangan Segala pencobaan Dan segala kesulitan yang kami miliki Karena ini semua Engkau yang telah menyediakannya Dan engkau pula yang akan memampukannya Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Semoga Tuhan beserta kita sekarang Dan selama-lamanya Semoga Tuhan memberkati kita Melindungi kita terhadap dosa Dan mengantar kita ke hidup yang kekal Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Selamat beraktifitas Tuhan memberkati Dan salam Menduan Terima kasih telah menonton